Halo, saya Wad Sehat. Perkenalkan, saya dengan Dr. Iqbal of Diverdiansyah. Saya dari Klinik Cetat Sehat. Pada Infomedis kali ini, saya ingin menjelaskan perihal tentang penyakit hipertensi atau darah tinggi untuk kita bahas. Darah tinggi atau hipertensi, kalau dulu, itu sering didirita oleh laki-laki atau wanita di atas umur 40. Namun, saat ini, untuk dewasa muda atau di umur 20 ke atas, sudah banyak terdeteksi menderita sakit darah tinggi. Normalnya, tekanan darah seseorang itu di angka 120 per 80, di mana 120 disebut pada saat jantung bekerja, kemudian disebut dengan sistol, atau 80 atau bagian bawahnya, itu disebut dengan ketika jantung berhenti bekerja, atau dalam bahasa medisnya disebut diastol. Pada akhir-akhir ini, seringkali pada orang dewasa muda dihadapkan dengan gaya hidup yang cukup menyiksa tubuh kita untuk bekerja lebih keras. Terutama, ketika mereka diwajibkan untuk lembur, seperti itu, maka otomatis membuat jantung kita bekerja lebih ekstra. Ketika seseorang seringkali meminum kopi, atau kemudian gaya hidup yang tidak baik, seperti minum kopi, atau sering bergadang, maka otomatis jantung bekerja akan jauh lebih ekstra. Sehingga, kebiasaan ini yang terus-menerus menyebabkan jantung itu bekerja lebih ekstra dan terjadi peningkatan kerja jantung. Pada normalnya, jantung itu bekerja, normalnya tekanan darah pada jantung itu 120 per 80. Sistolnya 120, atau disebut ketika jantung bekerja di angka 120, dan ketika jantung berhenti bekerja di angka 80. Dan ketika seseorang bergadang atau dia minum kopi, dia akan meningkatkan kerja jantung. Dan ketika itu terjadi, biasanya itu di atas angka 140 per 90. Maka disebut dia sudah menderita darah tinggi. Dan seringkali, pada penyakit hipertensi ini disebut dengan silent killer, Artinya, ketika seseorang menderita darah tinggi, itu sering sekali tidak menderita gejala atau gejalanya minim atau nihil. Biasanya, seseorang menderita darah tinggi, itu biasanya pusing. Yang pertama pusing, kemudian tengkuknya atau lehernya terasa kaku, sampai ke bahu. Ketika itu hilang, tetapi tekanan darahnya itu tidak hilang, artinya tekanan darahnya tetap tinggi. Sehingga mereka tidak mengetahui bahwa pada dasarnya, saat itu mereka sedang menderita darah tinggi. Nah, pada pasien muda yang terindikasi atau terdiagnosa dengan darah tinggi, itu biasanya kan kalau darah tinggi itu, tensinya di atas, disebut dengan darah tinggi, itu 140 per 90. Jadi, dikatakan darah tinggi atau hipertensi, tensinya adalah di atas 140 bagian atasnya dan bagian bawahnya itu di atas 90. Oke, untuk pasien yang mendapatkan pengobatan darah tinggi, itu akan dievaluasi. Jika ternyata memang pemakaian obat itu mempunyai efek menurunkan tensi, kemudian akan diberikan secara bertahap, menurunkan dievaluasi. Dan jika sudah terdiagnosa, biasanya akan diberikan selama seumur hidup. Namun, dokter kembali akan mengevaluasi apakah memungkinkan untuk menyetop pemberian obat darah tinggi atau tidak. Itu kembali ke dokternya, tempat pasien itu beberapa obat. Selanjutnya, pertanyaannya, untuk pemberian obat darah tinggi sendiri, apakah karena pemberian obat itu kan seumur hidup, apakah mengganggu dari fungsi ginjal itu sendiri? Jawabannya adalah tidak, justru akan membantu jantung sehingga jantung bekerja lebih baik, kemudian tekanan kepada ginjal juga akan jauh lebih baik, sehingga akan membantu menstabilkan tubuh secara keseluruhan. Dan diharapkan untuk selain pengobatan, juga perbaiki pola hidup. Untuk dewasa muda yang telah terdiagnosa atau terindikasi atau telah menderita penyakit darah tinggi, diharapkan selain meminum obat, juga memperbaiki pola hidup. Dengan cara satu, hindari faktor stres, seperti hindari stres di kantor, di rumah. Itu satu. Yang kedua, olahraga. Selain itu juga hindari minuman-minuman yang beralkohol, kemudian hindari adanya minum kopi yang berlebihan atau bergadang, seperti itu. Dengan dibantu dengan minum obat dan pola hidup yang sehat, diharapkan kepada pasien dewasa muda atau pasien yang lainnya, dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, walaupun dia menderita penyakit darah tinggi atau mengkonsumsi obat darah tinggi yang secara terus-menerus. Sekian dari saya, salam hidup sehat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!